Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kitabul jami' karya imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Beliau Belughul Maram. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM, Nubro Kerto, Berbalingga, Banyumas, Silacap, Monosubu, Kebumen dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor berapa? 21. Alhamdulillah masih ingat. Nomornya. Isinya apa? Isinya tentang mencintai tetangga atau orang lain seperti mencintai diri sendiri. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-21 pada pertemuan terakhir kita dua bulan yang lalu. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis berikutnya. Yaitu hadis nomor berapa? 22. Yaitu hadis yang berbunyi Wa'anibni Mas'udin radiyallahu anhu qal Dari seorang sahabat Rasul SAW Yang biasa disebut dengan Ibn Mas'ud Siapa? Ibn Mas'ud Semoga Allah meridui beliau Beliau berkata Sa'altu Rasulullah SAW Pada suatu hari Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Apa isi pertanyaannya? Ayyudzembi a'zam Wahai Rasul Dosa apakah yang paling besar? Apa pertanyaannya? Dosa apakah yang paling besar? Qala Nabi SAW menjawab Dosa yang terbesar adalah ketika engkau Mensekutukan Allah Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu Alias dosa apa? Dosa syirik Qultu thumma ayyun Ibn Mas'ud bertanya lagi Terus apalagi wahai Rasul Apalagi apanya? Dosa besar yang lainnya apalagi? Maka Nabi SAW Melanjutkan Antaku'tula waladaka Khasyata'an yakula ma'ak Dosa besar berikutnya adalah Engkau bunuh anakmu Semata-mata karena engkau khawatir Dia ikut makan bersamamu Ngentong-ngentong akan Seke Kamu bunuh anakmu Cuma karena engkau khawatir Dia ikut makan bersamamu Ini yang keberapa ini? Yang kedua Kemudian Ibn Mas'ud bertanya lagi Thumma ayyun Terus apalagi wahai Rasul Beliau SAW menjawab Antuzaniya halilata jarik Dosa besar berikutnya Dosa besar berikutnya Adalah engkau berzina Dengan istri Tetanggamu Berzina dengan istri tetanggamu Kalau berzina bukan dengan istri tetangga bagaimana? Boleh Boleh atau tidak? Ya tidak boleh Cuma ini lebih Parah Nanti kita akan jelaskan Kenapa lebih parah Berzina dengan istri tetangga Dibandingkan berzina dengan wanita lain Yang bukan istri tetangga Kenapa kok lebih parah berzina dengan istri tetangga? Pada saatnya kita akan jelaskan insyaallah Muttafakun alaih Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Hadith ini Diriwayatkan oleh sahabat Rasul Siapa tadi? Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini Nama aslinya siapa? Abdullah Ibn Itu kan artinya Anak Ibn Mas'ud berarti Ana'e Mas'ud Ana'e Mas'ud ini Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah Banyak sahabat Rasul yang namanya Abdullah Contohnya siapa? Ibn Mas'ud Siapa lagi? Ibn Umar Siapa lagi? Ibn Abbas Ada lagi? Katanya banyak tadi Dan lain-lain Abu Bakar As-Siddiq Siapa? Abu Bakar As-Siddiq Namanya Abdullah bin Abi Kuhafah Dan banyak sahabat yang lainnya Yang namanya Abdullah Salah satunya adalah Ibn Mas'ud Biografinya tidak akan kita sampaikan Karena pernah kita sampaikan Yaitu Saat kita menjabarkan hadith yang keempat Berarti sudah lama ya Silahkan di Dengarkan kembali Rekamannya Hadith yang keempat Ketika kita menyampaikan Tentang Larangan Bisik-bisik Larangan Bisik-bisik Hadith ini Hadith nomor 22 ini Berisikan dialog Berisikan tanya jawab Antara siapa dengan siapa? Antara Nabi SAW dengan Salah satu sahabatnya yaitu Ibn Mas'ud Beginilah salah satu cara Nabi SAW Untuk mentransfer ilmu agama Di antara cara Nabi SAW Untuk mentransfer ilmu agama Adalah dengan diskusi Dengan dialog Dengan tanya jawab Yang namanya tanya jawab Bisa jadi yang pertama bertanya adalah Sahabat Kemudian Nabi Menjawab Seperti dalam kasus yang sedang kita pelajari hari ini Yang bertanya adalah Ibn Mas'ud kepada Nabi SAW Kemudian Nabi menjawab Ibn Mas'ud tanya lagi Beliau menjawab dan seterusnya Atau sebaliknya Sebaliknya itu bagaimana Nabi yang bertanya Salah salam Nabi yang bertanya kepada para sahabatnya Lalu para sahabatnya yang menjawab Loh kok Nabi SAW tanya Bukannya seharusnya Nabi yang Ditanya Kok Nabi yang bertanya Inilah salah satu metode Di dalam mentransfer ilmu Fungsinya tanya jawab apa Untuk menarik Untuk menarik perhatian Supaya konsentrasi Makanya saya kan kalau isi bolak-balik tanya Bolak-balik tanya Hadis berapa tadi Siapa tadi Biar apa Biar nggak ngantuk Mau ngantuk dikit ditanya lagi Ngantuk dikit ditanya lagi Akhirnya nggak jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya Contoh misalnya Dalam hadith Waktu khari dan muslim Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya Wahai para sahabatku Andaikan Anda diantara kalian Sehari mandi lima kali Kira-kira bersih apa nggak Nabi SAW mengawali Ceramahnya dengan apa Tanya Gimana kalau ada orang mandi sehari lima kali Bersih nggak Apa jawabannya Ya bersih banget Bukan bersih lagi Setelah dijawab seperti itu Baru Nabi SAW mengatakan Itulah perumpamaan Solat lima waktu Nabi SAW mengumpamakan Solat lima waktu Dengan apa tadi Mandi lima kali Apa kotoran yang akan dibersihkan Dengan solat Yamhullahu bihinnal khataya Dosa-dosa Kalau orang mandi sehari lima kali Yang akan terkikis adalah Daki-daki yang ada di tubuhnya Orang solat lima waktu Yang akan terkikis adalah Dosa-dosa dari dirinya Lihat bagaimana Nabi SAW mengawali Transfer ilmu ini dengan apa Bertanya kepada para sahabatnya Sahabat menjawab Nabi menjelaskan Kita lihat Hadith Nomor 22 ini Ibnu Mas'ud bertanya Dan rata-rata Para sahabat itu Kalau tanya Pertanyaannya berkualitas Pertanyaannya Berkualitas Berkualitas Bermanfaat Dan aplikatif Apa? Berkualitas Bermanfaat Aplikatif Aplikatif siapa? Tujuannya untuk Diamalkan Tujuannya untuk Dipraktekan Bisa jadi yang ditanya Sesuatu yang positif Bisa jadi yang ditanyakan Sesuatu yang negatif Jadi para sahabat itu Bisa tanya Sesuatu yang positif Bisa tanya sesuatu yang Negatif Aplikasinya apa Ustaz? Kalau bertanya Sesuatu yang positif Tujuannya untuk Untuk Diamalkan Kalau tanya sesuatu yang negatif Tujuannya untuk Ditinggalkan Nah kira-kira Ibnu Mas'ud ini Tanya yang mana? Positif apa negatif? Negatif Jadi para sahabat Ketika bertanya Kepada Rasul Sallallahu wa'alaikum Mereka punya misi Kalau mereka menanyakan Misalnya sesuatu yang positif Ya Rasulullah Ayyul amali afdal Wahai Rasul Amalan apa sih Yang paling mulia? Maka kemudian Nabi SAW menjawab Misalnya Assolatu ala Waktiha Solat tepat Pada Waktunya Ini Pertanyaan positif Atau negatif? Positif Kenapa tanya seperti itu? Supaya besok Solat pada Waktunya Di dalam hadith ini Ibnu Mas'ud bertanya Tentang suatu yang negatif Wahai Rasul Dosa apakah Yang paling besar? Setelah Nabi SAW menjawab Apa aplikasinya? Besok-besok Berusaha untuk Menghindari Dosa tersebut Inilah Tujuan pertanyaan Jangan seperti Sebagian orang Di zaman ini Tanya Bukan untuk Diaplikasikan Apa ada Ustaz? Ada Ustaz Ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Hukumnya Wajib apa sunnah? Begitu dijawab apa? Sunnah Kebriwe Alhamdulillah Kur Sunnah Loh Anda ini tanya Tujuannya apa? Tapi boleh Tanya itu? Boleh Tapi apa misinya? Orang bertanya Itu kan ada misi Kalau misalnya Misinya adalah Untuk meninggalkan Amalan tersebut Maka ini bukan Misi yang Dicontohkan oleh Para sohabat Rasul Ini sesuatu yang positif Yang negatif Misalnya Ustaz Ini hukumnya Sebenarnya Harap apa makroh? Begitu jawabnya Makroh Alhamdulillah Makrohiki Orang papa Para sahabat Rasul S.A.W. ketika Bertanya kepada Nabi S.A.W. Bukan seperti itu Misinya Tanya positif Untuk di apa tadi? Diamalkan Tanya negatif Untuk Ditinggalkan Apa pertanyaan Ibn Mas'ud? Beliau bertanya Ya Rasulullah Ayyud-Dhanbi A'zam Wahai Rasul Wahai Rasul Dosa apa sih Yang paling besar? Dosa itu banyak atau tidak? Jenisnya banyak atau tidak? Banyak Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang sedeng Ada yang paling Besar Ibn Mas'ud bertanya Kepada Rasul S.A.W. Tentang Dosa Bukan sembarang Dosa Tapi yang beliau Tanyakan adalah Dosa Yang Paling Besar Yang jadi Pertanyaan Kenapa Kok beliau Menanyakan Dosa Yang Paling Besar Karena Dosa Yang besar Atau yang Paling Besar Dampak Buruknya Lebih Besar Lebih Parah Daripada Dosa Yang levelnya Di bawah itu Di dunia Maupun di akhirat Contoh Misalnya Dosa Paling Besar Syirik Syirik Dampak Buruknya Apa? Dilakukan Sekali Maka Pahala Seluruh Amal Soleh Yang pernah Dilakukan Oleh Hamba Tersebut Akan Musnah 60 tahun Solat 60 tahun Puasa Di usia 61 tahun Dia berbuat Syirik Maka Solat Dia Selama 60 tahun Puasa Dia Selama 60 tahun Pahalanya Semuanya Akan Musnah Kalau Sudah Musnah Kemudian Mati Dalam Keadaan Dia Belum Sempat Taubat Bagaimana Nasibnya Di akhirat Kholidina Fiha Abadah Dia Akan Masuk Kedalamnya Nya Itu Kemana Keneraka Kekal Selama Lamanya Kalau Dosa Yang Levelnya Di bawah Syirik Memang Betul Dosa Tersebut Akan Membuat Pelakunya Terancam Masuk Neraka Betul Tapi Seandainya Dia Masuk Neraka Dia Tidak Akan Menjadi Penghuni Yang Kekal Alias Masih Ada Harapan Untuk Keluar Apa Ada Ustadz Orang Masuk Neraka Keluar Lagi Ada Ada Itulah Syafaat Itulah Syafaat Si Gui Sapa Ustadz Loh Saya Tanya Muslim Orang Islam Ada Nggak Yang Berbuat Dosa Ada Nggak Banyak Muslim Yang Korupsi Ada Nggak Ada Muslim Yang Berzina Ada Nggak Ada Mereka Mereka Ini Juga Terancam Untuk Masuk Ke Neraka Sebagaimana Orang Orang Kafir Orang Orang Musyrik Terancam Masuk Neraka Terus Bedanya Apa Bedanya Karawang Islam Masuk Neraka Masih Ada Peluang Untuk Dikeluarkan Karena Dia Masih Punya Modal Keimanan Dan Keimanan Seseorang Sekecil Apapun Akan Dihargai Oleh Allah Subhanahu Wata Makanya Dalam Hadis Sahih Muslim Disebutkan Bahwa Nanti Pada Hari Kiamat Ada Orang Orang Yang Dikeluarkan Dari Neraka Lantaran Dia Masih Punya Keimanan Walaupun Sebesar Debu Dihargai Sama Allah Subhanahu Berarti Orang Papa Ustad Iman Sedebut Ya Ngono Tapi Ya Ngom Lebud Disit Lebud Men Neraka Disit Sampai Diceritakan Ada Orang Yang Ketika Dikeluarkan Dari Neraka Itu Dalam Keadaan Humama Sudah Menjadi Areng Sudah Menjadi Areng Kemudian Dicemplungkan Ke Sungai Namanya Sungai Kehidupan Di Surga Sungai Kehidupan Lalu Tubuh Yang Sudah Jadi Areng Itu Secara Bertahap Kembali Seperti Semula Digambarkan Di Dalam Hadith Seperti Tumbuhnya Penih Ketika Terkena Air Sedikit 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 Sampai Pulih Kembali Masuk Kedalam Surga Itu Kalau dosa Yang dikerjakan Dosa Yang levelnya Di bawah Syirik Tapi Kalau dosa Syirik The end Apa The end Tamat Tidak ada Apa Tidak ada Episode Berikutnya Tidak ada Lanjutan Neraka Neraka Penghuni Asli Pakai huruf Maksudnya Apa Penghuni Asli Orang Bakal Metu Makanya Ibnu Masud Ketika Bertanya Dengan Pertanyaan Dosa Apakah Yang Paling Besar Karena Beliau Tahu Bahwa Dosa Yang Paling Besar Ini Efek Buruknya Jauh Lebih Berat Daripada Dosa Dosa Yang Lainya Nabi Salah Salah Menjawab Ketika Ibnu Masud Bertanya Dengan Pertanyaan Tersebut Nabi Menjawab Antajala Lillahi Niddah Wahua Khalaqaka Dosa Yang Paling Besar Adalah Engkau Mensekutukan Allah Engkau Mensekutukan Allah Padahal Dialah Yang Menciptakan Mu Saya Akan Bagi Kalimat Ini Menjadi Dua Yang Pertama Engkau Mempersekutukan Allah Nanti Setelah Selesai Kita Bahas Ini Kita Akan Bahas Padahal Dialah Yang Menciptakan Mu Dialah Itu Maksudnya Siapa Allah Nabi Salah Salam Menjelaskan Dosa Yang Pertama Adalah Dosa Syirik Nabi Definisikan Syirik Itu Apa Penting Sekali Untuk Kita Fahami Definisi Ini Karena Ada Sebagian Orang Melakukan Syirik Dia Tidak Merasa Kalau Dia Itu Melakukan Syirik Dan Itu Repot Ya Dan Ini Yang Kadang-kadang Membuat Orang Tidak Mau Meninggalkan Perbuatan Syirik Orang Syirik Orang Kayak Gitu Benar Ini Bahaya Itu Kan Syirik Menurut Kamu Nah Sudah Kalau Sudah Menurut Kamu Menurut Aku Kita Kembalikan Kepada Definisinya Siapa Rasul Dengarkan Baik-baik Apa Definisi Rasul Syirik Itu Adalah Engkau Mensekutukan Allah Sebelum Saya Jelaskan Mensekutukan Itu Maksudnya Apa Kita Harus Faham Kebalikannya Syirik Apa Tauhid Apa Tauhid Tauhid Itu Apa Tauhid Itu Iya Kana Buduh Surat Nama Al-Fatiha Ayat Aja Ngarang Ayat Lima Lima Ayat 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 Iya Kana Buduh Apa Artinya Iya Kana Buduh Hanya Kepadamu Kami Beribadah Itulah Tauhid Tauhid Itu Beribadah Hanya Kepada Allah Alias Memurnikan Ibadah Berarti Tauhid Itu Ibadah Yang Dilakukan Oleh Hamba Ditujukan Hanya Untuk Allah Saja Tok Kalau Ada Seratus Ibadah Yang Dilakukan Oleh Hamba Maka Seratus Seratus Itu Semuanya Untuk Allah Itulah Tauhid Kebalikannya Tauhid Berarti Sirik Apa Ibadah Yang Dilakukan Sebagian Ditujukan Kepada Selain Allah Itulah Mensekutukan Allah Kalau Orang Yang Bertauhid Seratus Ibadah Semuanya Ditujukan Murni Hanya Kepada Siapa Allah Kalau Orang Yang Berbuat Sirik Seratus Ibadah Yang Buat Allah Berapa Seket Sing Seket Dia Persembahkan Untuk Selain Allah Berarti 50-50 Ustaz Ya Terus Kalau Misalnya Dari Seratus Ibadah Itu Sembilan Sepuluh Sembilan Untuk Allah Satu Saja Untuk Selain Allah Syirik Apa Orang Syirik Tauhid Itu Iyakan Budu Kami Beribadah Hanya Kepadamu Hanya Berarti Tidak Ada Campurannya Memurnikan Emas Emas Murni Murni Temenan Orang Anak Campuran Ini Karena Campuran Murni KW Murni Campuran Berarti Bukan Murni Beneran Yang Namanya Syirik Itu Bukan Kok Seratus Seratus Ibadahnya Semuanya Untuk Selain Allah Yaitu Syirik Parah Banget Syirik Itu Ketika Seseorang Mendoakan Apa Mendoakan Boleh Enggak Pak Mendoakan Mendua Boleh Enggak Tergantung Tergantung Keperi Maksudnya Mendua Boleh Enggak Pak Ibu Mendua Boleh Enggak Bu Enggak Boleh Mendua Itu Ada Yang Boleh Ada Yang Tidak Mendua Yang Boleh Itu Adalah Poligami Yang Sesuai Dengan Aturan Asal Poligami Poligami Boi Noradil Itu Itu Mendua Yang Boleh Mendua Yang Enggak Boleh Ini Syirik Ini Sebagian Ibadahnya Dipersembahkan Kepada Allah Sebagian Yang Lain Dipersembahkan Kepada Selain Allah Dan Itulah Praktik Kaum Musyrikin Pada Zaman Rasul Saya Tanya Kaum Musyrikin Pada Zaman Rasul Mereka Si Ngibadah Sama Allah Atau Tidak Iya Contohnya Apa Ustaz Haji Tawaf Masa Abu Jahal Tawaf Iya Tawaf Cuman Hajinya Itu Walaupun Mereka Persembahkan Untuk Allah Cuman Di Sisi Yang Lainnya Ketika Mereka Kepepet Mintanya Kepada Selain Allah Itulah Syirik Sebagian Dipersembahkan Kepada Allah Sebagian Dipersembahkan Kepada Selain Allah Berarti Mungkin Enggak Ada Orang Berbuat Syirik Dan Dia Rajin Sholat Mungkin Enggak Mungkin Sholatnya Untuk Allah Tapi Giliran Tanggal Satu Surat Ngapa Nyajen Nyembele Kebo Buat Siapa Nyiroro Kitul Sholat Dia sholat Malah Mu'adzin Atau Bahkan Mungkin Imam Atau Makmum Akan Tetapi Begitu Giliran Datang Satu Surat Ibadah Ibadah Yang Bernama Kurban Nyembele Hewan Itu Namanya Kurban Dia Tidak Persembahkan Untuk Allah Padahal Kurban Itu Seharusnya Dipersembahkan Untuk Allah Makanya Ketika Kita Menyembeleh Kita Baca Bismillah Allahu Akbar Dengan Menyebut Nama Allah Allah Yang Maha Besar Alias Itu Dipersembahkan Untuk Allah Kenapa Karena Kurban Adalah Ibadah Terus Kita Harus Mensyukuri Ni'mat Allah Caranya Fasalli Lirabbika Salat Untuk Allah Wanhar Apa artinya Wanhar Berkurban Ini Dua-duanya Ibadah Karena Dua-duanya Ibadah Maka Dua-duanya Harus Ditujukan Hanya Kepada Allah Maka Kalau Ada Orang Sholat Untuk Allah Tapi Kurbannya Untuk Selain Allah Maka Dia Bukan Orang Yang Bertauhid Tapi Dia Orang Yang Berbuat Shireh Hajinya Untuk Allah Tapi Begitu Dia Kepepet Dia Bukan Berdoa Kepada Allah Tapi Pergi Kekuburan Minta Kepada Orang Yang Ada Di Dalam Kuburan Ini Tauhid Kenapa Ustaz Karena Doa Juga Ibadah Sebagaimana Haji Juga Ibadah Setiap Ibadah Yang Dikerjakan Oleh Seorang Hamba Maka Seluruhnya Harus Dipersembahkan Hanya Untuk Allah Saja Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Salatku Ibadahku Hidupku Matiku Itu adalah Hanya Untuk Siapa Allah Rab Semesta Alam Ini Adalah Penggalan Kalimat Yang Pertama Antaj Alalillahi Niddan Syirik Itu Dosa Besar Yang Paling Besar Adalah Engkau Mensukutukan Allah Kemudian Nabi Lanjutkan Sabdanya Wahua Kholakokah Padahal Allah Itulah Yang Menciptakan Nabi S.A.W. Sisipi Kalimat Ini Nabi Sisipkan Kalimat Ini Untuk Menjelaskan Betapa Jeleknya Perbuatan Syirik Betapa Jeleknya Perbuatan Syirik Syirik Itu Tidak Beradab Kepada Allah Kenapa Tidak Beradab Kepada Allah Allah Yang Nasi Kita Makan Sebelumnya Allah Yang Menciptakan Kita Setelah Kita Diciptakan Oleh Allah Kita Dikasih Makan Dikasih Minum Dikasih Rizki Dikasih Kesehatan Dikasih Segala Sesuatunya Kok Giliran Berdoa Mintanya Bukan Kepada Allah Kok Giliran Panin Malah Bersyukurnya Kepada Siapa Sintir Dewi Syri Itu kan Tidak Beradab Kepada Allah Yang Ngasih Padi Allah Yang Nurunkan Hujan Allah Yang Mengusir Hama Allah Yang Membuat Panen Sukses Allah Tau-tau Begitu Panen Berhasil Sekian Ton Pocok Kanan Sajen Anak Tegan Anak Pemening Nduk Ada Receh Ada Ini Ada Ini Subhanallah Ini Tidak Beradab Kepada Allah Subhanahu Makanya Allah Melebeli Perbuatan Syirik Itu Dengan Perbuatan Zolim Perbuatan Apa Zolim Zolim Itu Kebalikannya Kebalikannya Apa Adil Adil Itu Lawannya Zolim Kalau Adil Itu Meletakkan Segala Sesuatu Pada Tempatnya Berarti Zolim Itu Meletakkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Zolim Perbuatan Perbuatan Zolim Yang Paling Zolim Surat Noponego Surat Luqman Ketika Beliau Luqman Memberikan Nasihat Kepada Siapa Kepada Putranya Yaitu Dalam Surat Luqman Ayat 13 Allah Allah Subhanahu Berfirman Wa Idh Kala Luqman Libni Wah Ya'idhuhu Ingatlah Ketika Luqman Memberikan Nasihat Kepada Anaknya Dengar Baik-baik Bagaimana Orang Soleh Kasih Nasihat Kepada Anaknya Bedakan Dengan Kebanyakan Orang Tua Di Zaman Ini Kasih Nasihat Kepada Anaknya Nasihat Yang Disampaikan Luqman Kepada Anaknya Ya Bunaya La Tushrik Billah Le Do La Tushrik Billah Jangan Sekali-kali Engkau Berbuat Shrik Kepada Allah Pernah Tidak Jendangan Nasih Hati Anak E Seperti Itu Le Aca Shrik Ya Pernah Ini Amleng Dia Lagi Menikmati Sinong Pinggir Apa-apa Pernah Atau Tidak Yang Pernah Angkat Tangan Satu Oh Singlian Tawaduk Ya Apa Takut Teriak Ini Nasihat Yang Disampaikan Luqman Lai Jangan Berbuat Shrik Terus Setelah Itu Luqman Memberikan Alasan Kenapa Tidak Boleh Berbuat Shrik Apa Kata Beliau Inna Shirk Kala Zulmun Azim Lai Nah Shrik Itu Kezuliman Yang Paling Besar Tidak Ada Perbuatan Zulim Yang Lebih Besar Dari Perbuatan Nomo Shrik Saya kasih Ilustrasi Biar gampang Untuk Memahami Misalnya Jenengan Punya Teman Namanya Si A Namanya Si A Si A Jenengan Tanggung Biaya Hidupnya Rumah Jenengan Bangunkan Istri Jenengan Cari Cari Mobil Jenengan Beli Setiap Bulan Jenengan Kasih Dia Duit Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangganya Selama Selama 50 Tahun Terakhir Terakhir Maturnu Jenengan Tidak Maturnu Menjadi Maturnu Tidak Tidak Memberi Bantuan Kepada Dia Rasanya Kepri Kira Kira Apa Level Yang Baling Cocok Buat si A ini Kiwong kurang Titik 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 Sekarang saya tanya Allah kasih kita apa Semuanya Allah kasih kepada kita Bahkan kita yang memberi nyawa adalah Allah Kok tahu-tahu Bersyukurnya kepada selain Allah Kok tahu-tahu berdoanya kepada selain Allah Kok tahu-tahu kurbannya untuk selain Allah Ini perbuatan volim yang paling volim Dari sini kita tahu Dan bisa memahami Kenapa orang Islam Tidak boleh milih pemimpin orang kafir Surat noponiku Al-Ma'idah Orang kur'al-Ma'idah Banyak ayat Jangan dibikir Kur'al-Ma'idah Al-Imran ada Masih banyak yang lainnya Contoh misalnya Surat Al-Imran Ayat 28 Surat nopon? Al-Imran ayat 28 Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Menjadikan orang kafir itu sebagai wali Sebagai wali Wali itu bisa ditafsirkan teman Bisa ditafsirkan kekasih Bisa ditafsirkan pelindung Bisa ditafsirkan pemimpin Jangan kalian jadikan orang kafir Sebagai pemimpin kalian Propaganda yang sering diutarakan Kan dia adil Dia adil Tidak apa-apa Sehingga penting Adil Lebih baik pemimpin kafir adil Daripada pemimpin muslim Tidak adil Orang tidak sadar Kalau dia sedang dibodohi Pilihannya seakan-akan Cuma berapa? Cuma dua Orang kafir adil Orang islam tidak adil Apa tidak ada pilihan yang ketiga? Siapa? Orang islam adil Apa wang islam miskentongan Wawang sing adil? Masih banyak Walaupun mungkin Tidak diliput oleh Media Karena permainan Itu yang pertama Yang kedua Orang kafir itu Dia adalah orang yang Zolim Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna syirka Lathulmun Azim Zolim itu kan Kebalikannya apa tadi? Adil Dia ini tidak adil Sama Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dia akan Berbuat adil Dengan selain Allah Dengan dirinya saja Dia tidak berbuat adil Dia bersembahkan ibadah Kepada selain Allah Dia berbuat syirik Dia berbuat kekufuran Berbuat zalim Tidak adil Kalau dengan Allah saja Tidak adil Bagaimana dengan Sesama manusia Maka Di zaman kita ini memang Banyak bersliweran Yang namanya Shubhat Apa Shubhat? Kerancuan Di dalam Memahami agama Kerancuan berpikir Apalagi dengan Adanya media sosial Di zaman ini Mudah sekali Orang itu terpengaruh Dengan Omongan si A Omongan si B Kalau lagi bingung Kayak gitu Kembalikan kepada Al-Quran Kembalikan kepada Sunnah Rasul S.A.W Dengan pemahaman Para ulama Rabbani Ini yang dapat kami Sampaikan pada Kesempatan kali ini Ini kita baru Bahas Dosa yang Pertama Berarti masih Sisa berapa dosa? Dua Ini insya Allah Kita akan bahas Pada Pertemuan Berikutnya Wallahu ta'ala A'la wa'alam Terima kasih atas Perhatiannya Menata segala kurangnya Kita tutup dengan Membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha Illa anta Astaghfiru kawatu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk Berikan amal jariah Terbaik Anda Untuk dakwah Dan pendidikan Islam Terima kasih atas